Tunggul Ametung memiliki pengawal kepercayaan bernama Ken Arok, pada suatu hari Tunggul Ametung dan Ken Dedes pergi bertamasya ke hutan Baboji, ketika turun dari kereta, kain Ken Dedes tersingkap sehingga auratnya yang bersinar terlihat oleh Ken Arok. Ken Arok menyampaikan hal itu kepada gurunya, yang bernama Lohgawe, seorang pendeta dari India, menurut Lohgawe, wanita dengan ciri-ciri seperti itu disebut sebagai stri nari kari yang diramalkan akan menurunkan raja-raja di tanah Jawa. Mendengar ramalan tersebut, Ken Arok semakin berhasrat untuk menyingkirkan Tunggul Ametung dan menikahi Ken Dedes untuk menjadi raja. Maka, dengan menggunakan keris buatan empuk. Ken Dedes, mengingat Ken Dedes dengan sejarah kehidupannya tidak terlepas dari permasalahan cinta di dalamnya. Ken Arok dan Ken Dedes dikatakan saling mencintai dan mendukung pemberontakan kepada Tunggul Ametung. Sampai pada akhirnya, Ken Arok berhasil menusuk Tunggul Ametung saat tertidur lelap menggunakan keris yang dibuat oleh empu gandring. Terbunuhnya Tunggul Ametung membuat kutukan ayah Ken Dedes menjadi kenyataan. Lantas bagaimana sejarah benar dari kehidupan Ken Dedes? Hai teman semuanya, berjumpa lagi bersama Mr. Chloe. Senang hati dan penuh rasa syukur untuk bisa belajar bersama dan tumbuh bersama. Sekaligus masih bisa membahas segala hal yang ada dalam kehidupan di dunia ini. Teman semuanya, ketahuilah Ken Dedes adalah nama selir dari Tunggul Ametung pendiri kerajaan Tumapel yaitu Singhasari. Ia kemudian dianggap sebagai leluhur raja-raja yang berkuasa di Jawa, nenek moyang wangsa rajasa, terah yang berkuasa di Singhasari dan Majapahit. Tradisi lokal menyebutkan ia sebagai perempuan yang maharupa, perwujudan kecantikan yang sempurna. Diingat itu, teman semuanya, lebih jauh lagi, menyelami dengan tenang dan sungguh-sungguh pengertian tentang perkawinan pertama. Teman semuanya, ketahuilah, menurut para raton, Ken Dedes adalah putri dari Empu Purwa, seorang pendeta Buddha aliran Mahayana dari desa Panawijen. Pada suatu hari Tunggul Ametung aku Wutumapel singgah di rumahnya, Tunggul Ametung jatuh hati padanya dan segera mempersunting gadis itu. Karena saat itu ayahnya sedang berada di hutan, Ken Dedes meminta Tunggul Ametung supaya sabar menunggu, namun Tunggul Ametung tidak kuasa menahan diri. Ken Dedes pun dibawanya pulang dengan paksa ke Unggul Tumapel untuk dinikahi. Ketika Empu Purwa pulang ke rumah, ia marah mendapati putrinya telah diculik. Ia pun mengutuk, Hai engkau, orang yang melarikan anakku, semoga tidak mengenyam kenikmatan, matilah dia dibunuh dengan keris. Demikian juga orang-orang Panawijen, keringlah sumurnya, semoga tidak keluar air dari kolamnya, perlu diingat dengan baik ya, teman semuanya. Maaf sebelumnya, agar kanal Youtube ini terus berkembang, dan teman semuanya merasa puas dan merasakan dampak yang baik, dengan kerendahan hati izinkanlah kami memohon untuk mensubscribe channel ini, memberikan like apabila menyukai tontonan ini dan berkomentar apa saja. Sesuatu hal yang sangat besar untuk berkembangannya kanal Youtube ini apabila teman semuanya tidak keberatan untuk melakukannya, agar konten ini tetap setia memberikan informasi dan hal-hal yang akurat, benar, profesional dan tanpa konspirasi sehingga generasi-generasi penerus tetap kritis dan bijaksana memaknai hal yang penting dalam kehidupan ini sebagai generasi bangsa. Jauh lagi, menyelami dengan tenang dan sungguh-sungguh pengertian tentang perkawinan kedua. Teman semuanya, ketahuilah, Tunggul Ametung memiliki pengawal kepercayaan bernama Ken Arok. Pada suatu hari Tunggul Ametung dan Ken Dedes pergi bertamasha ke hutan Baboji, ketika turun dari kereta, kain Ken Dedes tersingkap sehingga auratnya yang bersinar terlihat oleh Ken Arok. Ken Arok menyampaikan hal itu kepada gurunya, yang bernama Loh Gawai, seorang pendeta dari India. Menurut Loh Gawai, wanita dengan ciri-ciri seperti itu disebut sebagai stri nari kari yang diramalkan akan menurunkan raja-raja di tanah Jawa. Mendengar ramalan tersebut, Ken Arok semakin berhasrat untuk menyingkirkan Tunggul Ametung dan menikahi Ken Dedes untuk menjadi raja. Maka, dengan menggunakan keris buatan empu gandring, Ken Arok berhasil membunuh Tunggul Ametung sewaktu tidur, yang dijadikan kambing hitam adalah rekan kerjanya. Sesama pengawal bernama Kebo Hijau, Ken Arok kemudian menikahi Ken Dedes, bahkan menjadi aku baru ditumapel. Ken Dedes sendiri saat itu sedang dalam keadaan mengandung anak Tunggul Ametung, perlu diingat dengan baik ya, teman semuanya. Lebih jauh lagi, menyelami dengan tenang dan sungguh-sungguh pengertian tentang keturunan Ken Dedes. Teman semuanya, ketahuilah, lebih lanjutnya lagi, para raton menceritakan kembali untuk kedua kalinya, agar kanal Youtube ini terus berkembang, dan teman semuanya merasa puas dan merasakan dampak yang baik, dengan kerendahan hati izinkanlah kami memohon untuk mensubscribe channel ini, memberikan like apabila menyukai tontonan ini dan berkomentar apa saja. Sesuatu hal yang sangat besar untuk berkembangannya kanal Youtube ini apabila teman semuanya tidak keberatan untuk melakukannya, agar konten ini tetap setia memberikan informasi dan hal-hal yang akurat, benar, profesional dan tanpa konspirasi, sehingga generasi-generasi penerus tetap kritis dan bijaksana memaknai hal yang penting dalam kehidupan ini sebagai generasi bangsa. Keberhasilan Ken Arok menggulingkan Kertajaya Raja Kediri tahun 1222, dan memerdekakan Tumapel menjadi sebuah kerajaan baru. Dari perkawinannya dengan Ken Arok, lahir beberapa orang anak yaitu Mahisa Wonga Teleng, Panji Saprang, Agni Baya, dan Dewi Rimbu. Sedangkan dari perkawinan pertama dengan Tunggul Ametung, Ken Dedes dikaruniai seorang putra bernama Anusapati. Seiring berjalannya waktu, Anusapati merasa dianaktirikan oleh Ken Arok, setelah mendesak ibunya, akhirnya ia tahu kalau dirinya bukan anak kandung Ken Arok, bahkan, Anusapati juga diberitahu kalau ayah kandungnya telah mati dibunuh Ken Arok. Maka, dengan menggunakan tangan pembantunya, Anusapati membalas dendam dengan membunuh Ken Arok pada tahun 1247. Diingat itu, teman semuanya, lebih jauh lagi, menyelami dengan tenang dan sungguh-sungguh pengertian tentang keistimewaan Ken Dedes. Teman semuanya, ketahuilah, tokoh Ken Dedes hanya terdapat dalam naskah para raton yang ditulis ratusan tahun sesudah zaman Tumapel dan Majapahit, sehingga kebenarannya cukup diragukan. Namanya sama sekali tidak terdapat dalam negara kretagama atau prasasti apapun. Mungkin pengarang para raton ingin menciptakan sosok leluhur Majapahit yang istimewa, yaitu seorang wanita yang bersinar auratnya. Maaf lagi sebelumnya, mengingatkan kembali untuk yang terakhir kali, agar kanal Youtube ini terus berkembang, dan teman semuanya merasa puas dan merasakan dampak yang baik. Dengan kerendahan hati izinkanlah kami memohon untuk mensubscribe channel ini, memberikan like apabila menyukai tontonan ini dan berkomentar apa saja. Sesuatu hal yang sangat besar untuk berkembangannya kanal Youtube ini apabila teman semuanya tidak keberatan untuk melakukannya, agar konten ini tetap setia memberikan informasi dan hal-hal yang akurat, benar, profesional dan tanpa konspirasi sehingga generasi-generasi penerus tetap kritis dan bijaksana memaknai hal yang penting dalam kehidupan ini sebagai generasi bangsa. Terima kasih. Ki Ika Kloy, tumbuh bersama. Keistimewaan merupakan syarat mutlak yang didampakan masyarakat Jawa dalam diri seorang pemimpin atau leluhurnya. Masyarakat Jawa percaya kalau raja adalah pilihan Tuhan. Ken Dedes sendiri merupakan leluhur raja-raja Majapahit versi Pararaton. Maka, ia pun dikisahkan sejak awal sudah memiliki tanda-tanda sebagai wanita nareswari. Selain itu dikatakan pula kalau ia sebagai seorang penganut Buddha yang telah menguasai ilmu karma amamadang atau cara untuk lepas dari samsara. Dalam kisah kematian Ken Arok dapat ditarik kesimpulan kalau Ken Dedes merupakan saksi mata pembunuhan Tunggul Ametung. Anehnya, ia justru rela dinikahi oleh pembunuh suaminya itu. Hal ini membuktikan kalau antara Ken Dedes dan Ken Arok sesungguhnya saling mencintai sehingga ia pun mendukung rencana pembunuhan Tunggul Ametung. Perlu diingat pula kalau perkawinan Ken Dedes dengan Tunggul Ametung dilandasi rasa keterpaksaan dan nafsu. Tahun kelahiran dan kematian Ken Dedes tidak tercatat dalam naskah dan prasasti manapun. Diingat itu, teman semuanya, silahkan pikirkan dan terus aktifkan pikiran.